Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serjal Fauzi Seperti yang kalian lihat di judul ya, saya sekarang punya Amazespeed GTS 4 Mini Saya agak sedikit aneh sih sama Amazespeed, kenapa ngeluarin versi Mini-nya dulu ya Padahal GTS 4-nya belum ada, tapi versi Mini-nya udah keluar Oke, penampakan box-nya lumayan fresh ya, berbeda dari generasi versi yang ketiganya Oke, ini box yang baru dari Amazespeed Di bagian belakang disini ada kartu garansinya ya Kalau kita beli produk Amazespeed memang masih di handle oleh Unicom Belum Amazespeed resmi ke Indonesia Jadi, ya itulah, sayang sekali memang ya Udah besar, udah lumayan gede gitu kan Amazespeed nih Global Smart Wearable Health Technology Leader Pemimpin Yang paling banyak penjualan Salah satunya ya ini ya Amazespeed Tapi sayang sekali di Indonesia memang belum resmi beneran Amazespeed gitu Jadi masih di handle oleh Unicom Tapi kalau saya salah, boleh lah di koreksi di bawah ya Silahkan koreksi aja di kolom komentar Tapi setahu saya memang dari dulu sampai sekarang masih pakai Unicom ya Belum resmi bener-bener Amazespeed gitu yang bikin tempat garansinya gitu Oke, saya suka dengan box yang baru dari Amazespeed ini Bener-bener kelihatan fresh ya Ini cakep banget, saya suka Perpaduan warna hitam dan juga ini merah Kemudian ungu Cakep lah, saya suka Ini dia penampakan dari Amazespeed GTS 4 Mini nya Ini dia compact dan powerful Hot Smart Watch Jadi harusnya ya Sesuai namanya Mini berarti ukurannya juga kecil Tapi apakah sekecil ini Saya nyaman banget nih pakai ini C2 Nanti bakal saya review ya Oke, kita lihat dulu di bagian samping Di sini ada beberapa keterangan produk ya Dari spesifikasi GTS 4 Mini ini Ultrasim Ultrasim Ultraslim and Light Design Kemudian di sini ada Immersive 1,65 Lumayan gede ya Ukuran layarnya 1,65 inci HD AMOLED Display Pastinya sudah pakai AMOLED Kemudian 120 lebih Sport Mode Dan Smart Recognition Kemudian 24 Hard Rate Jadi sudah bisa otomatis ya SPO 2 Stress Monitoring Semuanya bisa 24 jam Nice, bagus Disini MSV Zep Brand Disini sudah tidak bawa Nama-nama Xiaomi lagi ya Mereka sudah langsung Disini Powered by Zep OS Disini juga disebut Zep Brand Oke, langsung saja kita unboxing kali ya Untuk unboxingnya disini tidak ada Apa, tempelan Eh, tempelan Tidak ada perkat sama sekali ya Jadi tinggal ditarik saja Nah, ini dia Waduh, cakep ya Ini disini tidak kelihatan Kalau bagian sampingnya itu ada Chrome berwarna Silver kayak gini Tapi pas dilihat ini Waduh, cakep nih Oke Impresi pertama langsung terkesan Dengan Amazfit 4 Mini GTS 4 Mini ini Kita bahas nanti Kita lihat lagi Untuk charger dan yang lain-lain Di bagian ini Disini ada buku Buku-buku tebal Ya, disini Garansinya yang tadi ya Jadi ini cuma manual saja Berbagai macam bahasa Kemudian pastinya charger Yang chargernya harusnya Sudah pakai yang paling baru Ya, ini Dia pakai charger yang seperti ini Dan Global sekarang ya Jadi satu charger untuk Amazfit Bisa dipakai untuk semua Lini produknya Itu Bagus Nih, pakai karet ya Kalau kemarin Realme Pakai kabel Pakai kawat gitu Realme brand ternama Tapi masih pakai kayak gitu Ya, agak sedikit Gimana gitu ya Amazfit aja udah Pakai karet Oke, nggak ada lagi ya Jadi cuma itu saja Langsung aja kita ke Unit GTS 4 Mini Wah, pendek banget ya Memang ini Peruntuk Diperuntukkan Bagi yang punya Pergelangan-pergelangan kecil Ini pendek Oke Saya suka dengan Desainnya Strapnya Jadi dia Modelnya sekarang Kayak gini ya Bener-bener Pembaruan Atau penyegaran Dari Amazfit Di seri GTS Dan Semuanya sih GTR juga Baru Kayak gini Di Amazfit Oke Kita buka dulu Up your game Bismillahirrahmanirrahim Uh Cakep Bener Saya suka banget ya Perpaduan Warna Warna Dari hitam Dan juga warna Silver Di bagian sampingnya Dan di bagian samping Di tombol ini Kelihatan nggak ya Di kamera ini Ada logo Amazfit Di sini Di bagian belakangnya Masih ada plastiknya Kita buka Mantap Alhamdulillah Cakep banget Oke Nggak kecewa sih Saya Daripada yang versi mini Yang sebelumnya ya Ini lebih cakep sih Kita ukur aja dulu ya Sebelum saya nyalain Untuk tingginya ini 40,5 Jadi cocok banget Bagi kamu yang punya Pergelangan tangan kecil Dan Ketebalannya tipis nih Ya 10,5 mm Timbang dulu Timbang Harusnya sih Ringan ya Karena ini Hybrid ya Bagiannya plastik Dan juga metal Campuran Ya Betulan Hanya 31 gram Aja Jadi omongan Amazfit disini Ultra slim And light design Itu ya Terbukti ya Dia ringan Dan juga Slim Nih Nih saya bandingin ya Sama yang ini ya Sama Apa ini teh Mibro Tuh Lihat Panjangnya beda Ini pendek banget Strapnya Gedenya juga Lebih mini lagi nih GTS 4 mini Oke Langsung aja Kita nyalain Dan juga Setup Setup Amazfit Wah Jadi untuk Perpaduan bahannya Sekali lagi Ini tuh Hybrid ya Jadi bagian atas Ini setengah ya Ini terbuat dari metal Nah dari sini ke belakang Ya Yang mini-mini Kemarin juga Gini juga kan Ini bagiannya plastik Oke Ini dia tampilan awal Dari Amazfit GTS 4 mini Ya Barusan proses setup Langsung dapet update Kirain dapet update apa Ternyata cuma ucapan Welcome to GTS 4 mini Oke Untuk watch face Bawahnya seperti ini Dan saya suka Dengan watch face Defaultnya ini Tapi ini Lumayan tebel ya Untuk bezelnya Oke Kita coba ganti Watch face ya Yang ada warnanya Dan Ini watch face Defaultnya Cuma dikasih Dua Beneran Memorinya Kecil banget Kayaknya ya Oke Kita lihat lagi ya Watch face Watch face yang barusan Yang ada animasinya Kayaknya lumayan Gak enak dipandang Animasinya kelihatan Berat gitu ya Jadi Beneran tuh Ya kan Kurang Ya kurang smooth aja gitu Jadi ya Mending kita pakai Watch face yang statis aja Daripada yang dinamis Kayak gitu Yang hidup-hidup Mending pakai ini aja Oke Kita lihat dulu Ya untuk Bagian ininya Seperti ini ya Pakai ZipOS Dan ini Kayaknya tampilan baru ya Setau saya ZipOS Bukan kayak gini Bagian quick settingnya Tapi untuk bagian setting Disini Seperti biasa House Amazfit Ini lumayan Banyak Lengkap lah Setting-setting Di smartwatch Amazfit itu Salah satu Yang paling saya suka Untuk tampilan Menunya Seperti ini Ya biasa Oke Kualitas warnanya Saya suka ya Amoled Oh iya Kita lihat dulu Ada AOD atau enggak Masuk ke Pengaturan Kemudian Tampilan Disini Layar selalu Nyala Gaya layar Oh iya Ini ada ya Ternyata Ada AOD nya Disini Oke Tapi apakah bisa Mengikuti Wajah jam Iya bener Ikuti tampilan jam Saat ini Atau bisa Pilih juga Untuk AOD nya Kita lihat Ini yang pertama Cuma ada satu Dua Cuma ada dua juga ya Jadi watch face Depot nya ada dua Untuk pilihan AOD nya Ada dua juga Jadi ya Lebih baik kita Pakai AOD yang ikuti Tampilan jam Biar lebih Variatif Coba kita lihat Untuk AOD yang ini Kita tutup Nah Seperti ini Simple banget ya Bagian atasnya doang Yang diambil Oke Saya rasa itu aja dulu ya Untuk video Unboxing Dan juga impresi pertama saya Di Amazfit GTS 4 Mini Ini kalau saya pakai Kecil banget sih Lihat Nisanya segini doang Di ukuran Tangan Pergelangan 16 cm Jadi Kira-kira seperti ini Untuk saya pribadi sih Kurang cocok ya Karena ya Terlalu kecil Oke Bagi kamu yang punya Pergelangan tangan kecil Ya ini pasti Bakal cocok banget Ya ini Tampilan AOD nya Oke itu aja dulu ya Terima kasih Bagi yang udah Nonton video Unboxing ini Sampai selesai Kalau kamu punya pertanyaan Seputar Amazfit GTS 4 Mini Ini Boleh lah Tulis di kolom komentar Nanti insya Allah Bakal saya bawa Di video review nya Dan kalau kamu Udah tertarik langsung Dengan Amazfit GTS 4 Mini Ini Boleh kunjungi Kolom deskripsi Link pembeliannya Sudah saya sediakan Di sana Rizal Puzibamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh